Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua pagi ini. Bersama saya Sintia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Intro Pasokan Pertalat dan Pertamax Minim pengendara masih antre panjang di SPBU Merauke. Kondisi pilot Susi Air dipastikan sehat meski masih disandara kelompok kriminal bersenjata atau KKB Dinduga. 1.500 aparat gabungan TNI dan Polri mengamankan kunjungan wakil presiden di Papua. Hingga saat ini pasokan Pertalat dan Pertamax berkurang di Merauke sehingga memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemandangan seperti ini hampir setiap hari terjadi di tiga SPBU di Merauke. Ratusan sepeda motor maupun mobil antre untuk mendapatkan BBM. Ketika harga BBM non-subsidi seperti Pertamax naik, warga banyak beralih ke Pertalat, sehingga antrean kendaraan untuk membeli Pertalat semakin panjang. Namun belakangan warga mulai jenuh karena harus berjam-jam antre, mereka pun akhirnya kembali membeli Pertamax. Walaupun mahal, antrean membeli Pertamax tidak sepanjang antrean Pertalat sehingga mereka bisa menghemat waktu. Pertamax mau beli apa ini? Pertamax? Iya. Kenapa beli Pertamax? Kenapa Anda Pertalat? Karena antreannya. Antreannya ya? Lama ya? Ini kan naik sekarang Pak Lohsir, gimana pendapatan Aris sekarang? Cukup berat? Iya, Mas. Ini kan Pertamax lagi naik ya, dia naik seribu lebih ya. Kalau menurut Mas gimana sih kenaikan ini? Cukup tinggi apa gimana? Ya kalau bagi kita orang-orang kecil ya, bagi kita tinggi. Tinggi ya. Jadi maunya gimana kepada pemerintah ini? Pemerintah ya di stabilin aja. Di stabilin aja ya. Jangan naik terus ya? Iya. Pertamaxnya berapa liter Bang? Belihnya 20,97 liter. Harganya per liter berapa Bang? 14.300. Bang, sebagai warga masyarakat gimana dengan harga Pertamax ini yang boleh dikata hampir setiap bulan naik ini Bang? Ya kita merasa mengeluh juga karena kenaikan bahan bakar. Semoga pemerintah menurunkan. Harga segini berat Bang ya? Berat. Berat ya. Nah kalau Abang pakai mobil ini, Pak Harit ya biasanya isinya berapa liter Bang? Per minggu ini. Per minggu ya? Berapa per minggunya Bang? Per minggunya 500 ribu. 500 ribu ya. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan Pertamax dan Pertalite agar tidak terjadi antrian panjang di SPBU. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilot Susi Air, Philip McMertens, masih di sendera KKB, Dinduga, Papua, Pengundungan. Pangdam 17 Jendrawasi, Majen Ishak Pangemanan memastikan sang pilot hingga saat ini dalam kondisi sehat. Aparat gabungan TNI-Polri tetap berupaya negosiasi agar pilot warga Selandia baru tersebut segera dibebaskan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Lompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyandara pilot Susi Air sejak 7 Februari 2023 saat pesawat yang dikemudikannya mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pengundungan. Egyanus bersedia membebaskan pilot asal pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Arthur melaporkan dari Duga, Papua, Pengundungan. TNI dan Polri mengerakkan 1.500 personel untuk mengamankan pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Gubernur Papua hari ini. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober, WAPRES mengunjungi Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian pada tanggal 12 Oktober, Ma'ruf Amin akan meninjau Papua Youth Creative Hub dan Stadion Papua Bangkit. Pada tanggal 13 Oktober, Ma'ruf Amin ke Jaya Wijaya, Papua, Pengundungan untuk meletakkan batu pertama pembangunan kantor Gubernur Papua, Pengundungan. Ribuan aparat dikerahkan ke sejumlah tempat yang akan dikunjungi Wakil Presiden. Dengan kebuatan 1.500 personel yang kita siapkan dari TNI Polri dan jajaran pemerintah Provinsi Papua. Agenda kunjungannya kemana aja? Untuk kunjungan Wakil Presiden kali ini, beliau akan selama dua hari di Provinsi Papua. Kemudian nanti bergeser ke Provinsi Papua Pekunungan, sana beliau selama sehari, kemudian lanjut ke Provinsi Papua Selatan. Kalau di Jaya Pura sendiri, apa itu? Untuk kegiatan beliau, dari datang sampai dengan bergeser nanti ke Papua Pekunungan itu kegiatannya adalah kegiatan di kantor Gubernur, kemudian ada juga berkunjung ke Papua Kreatif itu, kemudian ada ke Stadion Papua Bangkit. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama satu minggu juga akan berkantor di Papua. Ia akan berdialog dengan para aktivis HAM, pengusaha lokal, hingga tokoh olahraga, untuk mendengar langsung aspirasi dan keinginan mereka. Hendra melaporkan dari kota Jaya Pura, Papua. Polisi lalu lintas Timika terus melakukan razia untuk menerapkan disiplin berlalu lintas di Timika yang masih rendah. Razia kali ini dilakukan di jalan Budi Utomo Timika. Polisi menjaring puluhan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak jalan. Motor yang ditahan, antara lain menggunakan TNKB palsu, kendaraan tidak menggunakan TNKB, pengemudi tidak menggunakan helm, dan pelanggaran yang terlihat secara kasat mata. Selain teguran, polisi juga menerapkan tilang di tempat. Polisi berharap Razia ini menyadarkan warga Mimika agar disiplin mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan berkendara. Hari ini kita melaksanakan kegiatan KRIED, kegiatan rutin yang menggunakan, berkolaborasi dengan sebuah lintas, dengan sebuah sabarang. Untuk sasaran prioritas hari ini, kita fokuskan kekenal progresi, top-prom, terus pengendara yang dalam keadaan wabuk, tidak menggunakan helm, dan yang menggunakan TNKB, TNKB palsu. Selama tiga minggu terakhir, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Salah satu penyebab adalah ketidakpatuhan pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas. Igo Batmomolin, melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Terima kasih telah menonton!